adegan istri ferdi sembo dan kuat di kamar saat rekonstruksi isu asmara terlarang mulai muncul dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini muncul adegan menarik dan yang menjadi sorotan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang berlangsung terungkap dalam adegan itu dimana kuat ma'ruf menjadi sempat berada di kamar Putri Candrawati diketahui rekonstruksi pembunuhan Brigadir J memperagakan kejadian mulai dari Magelang hingga di Jakarta namun semua rekonstruksi tersebut digelar di rumah pribadi ferdi sembo di Jalan Saguling Jakarta adapun rekonstruksi adegan yang di Magelang ada sebanyak 16 adegan dipindahkan ke Jakarta tepatnya di rumah pribadi ferdi sembo di adegan ke-12 dan ke-13 terlihat istri ferdi sembo Putri Candrawati tengah tiduran di kasur dalam adegan tersebut terlihat kuat ma'ruf duduk di dekat Putri Candrawati namun saat itu polisi belum memberikan penjelasan terkait dengan adegan ke-12 dan ke-13 tersebut berlanjut ke adegan ke-14 Putri Candrawati lalu terlihat menelpon seseorang pantauan tribun Jakarta Putri Candrawati tampak menggunakan pakaian serba putih sementara kuat ma'ruf berada eferdi sembo dan berib KRR terlihat memakai baju tahanan berwarna oranye Direktur Tindak Bidana Umum Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menjelaskan Putri Candrawati belum berstatus sebagai tahanan Putri Candrawati tidak akan mengenakan baju oranye lantaran statusnya sampai saat ini masih belum ditahan kata Andi saat dikonfirmasi Mantan kuasa hukum berada e menduga ada jalinan asmara terlarang Deoli Payumara mantan kuasa hukum berada e dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Ajudan Irstri Irjen Ferdi Sambo mengungkap dugaan baru pemicu pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Deoli Payumara mengatakan saat masih menjadi kliennya berada e pernah menuturkan Kepadanya ihwal dugaan perselingkuhan antara istri Ferdi Sambo Putri Candrawati dengan sopir pribadinya Kuat Ma'ruf Mengutip penuturan berada e kepada dirinya Deoli Payumara mengatakan berada e mengaku cukup lama curiga Dengan adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Ferdi Sambo Putri Candrawati dengan kuat ma'ruf sopirnya sekaligus asisten rumah tangganya Jadi berada Eliezer ini kan bilang dan dia sudah merasakan Eliezer ngomong Saya curiga bang itu si kuat ada main sama Putri Oh pantas jawab saya Kata Deolipa Karenanya kata Deolipa dugaan kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui oleh Brigadir J Yang ada adalah saat itu kuat dan Putri lagi berhubungan ketahuan Yosua makanya Yosua yang dikejar dan juga diincar Kata Deolipa Asumsi tersebut kata Deolipa cocok karena saat itu Putri Candrawati langsung menelpon berada e dan beripka Riki yang sedang mengantar makanan ke sekolah anak Ferdi Sambo di sekolah Taruna Nusantara Sementara di sisi lain kuat menelpon Ferdi Sambo Kuat dan Putri kata Deolipa kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran pada Brigadir J Brigadir J pergoki Putri dan kuat ma'ruf lakukan hubungan terlarang jadi motif pembunuhan Motif pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J hingga saat ini masih misterius Pengakuan yang baru diungkap Deolipa Yubara yang mengaku mendapatkan informasi dari berada Richard Eliezer atau berada E Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J itu mencurigai Hubungan terlarang yang terjadi antara istri dari Irjen Ferdi Sambo Putri Candrawati dengan kuat ma'ruf sopirnya sekaligus asisten rumah tangga Kecurigaan berada E itu diungkapkan kepada Deolipa Yubara saat Deolipa masih menjadi kuasa hukum berada E Kecurigaan berada E adanya hubungan Putri Candrawati dan kuat bukan tanpa dasar Jadi berada E atau Eliezer ini kan bilang dan dia sudah merasakan Eliezer ngomong saya curiga bang itu si kuat ada main sama putri Oh pantas jawab saya kata Deolipa di tayangan TV1 Jadi kata Deolipa dugaan kuat ma'ruf Motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena kuat dan putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini Yang diketahui oleh Brigadir J saat di Magelang Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan putri di Magelang Gak ada itu bohong kalau itu Yang ada saat itu di Magelang kuat dan putri lagi making love Lalu ketahuan Yosua Makanya Yosua yang dikejar dan diinjar kata Deolipa Analisa ini diperkuat fakta dimana saat dipergoki Brigadir J putri Candrawati Langsung menelpon berada E dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke anaknya Di sekolah Tarunan Nusantara sementara kuat menelpon Ferdi Sambo Kuat dan putri kata Deolipa kompak melakukan itu untuk membuat skenario Agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J Jadi begitu ketahuan itu makanya putri nelpon beri KRR lewat berada E Sementara kuat menelpon ke Sambo Tujuannya menyamakan persepsi mereka disana Begini-begini-begini agar hubungan kuat dan putri gak tercium Sambo Jadi seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya Jadi Yosua ini adalah korban, papar Deolipa Menurut Deolipa adanya dugaan hubungan asmara antara kuat dan putri terjadi Karena kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir putri Candrawati Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdi Sambo masih AKBP Kuat ini kan orang dari Brebes ikut Sambo sejak AKBP disana katanya Deolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan kuat ke Sambo yang menyatakan Bahwa Brigadir C sudah melecehkan putri Candrawati Membuat Ferdi Sambo murka dan juga marah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!